Usai melaksanakan penanaman pohon, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan juga langsung melakukan tinjauan di Pasar Raya Keraton Rantau. Tinjauan ini dilakukan untuk mengevaluasi beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Ada pun beberapa hal yang menjadi perhatian Bupati Tapin dalam peninjauan ini ialah terkait pengelolaan sampah, pengelolaan parkir, serta pemasangan tenda dagang yang terkesan semeraut. Dalam kesempatan ini Haji Muhammad Arifin Arpan menghimbau agar para pedagang, pembeli, dan seluruh pihak terkait bisa bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tapin untuk mengelola pasar dengan baik, sehingga dapat terwujud sebuah pasar yang bersih, tertib, dan indah. Pertama pasar ini dimanapun berada pasti rumit kita mengelolanya. Kemudian ini pasar tanggung jawab bersama, bukan petugas pasar saja yang bertanggung jawab, bukan POPP saja. Tapi adalah pertara pedagang sendiri, kepeduliannya pertama bisa mengumpulkan sampah yang sudah kita persiapkan, yang sudah diperhamburan. Nah kemudian kalau forlo, mereka ada niat untuk bersih kepeduliannya itu, itu sampah. Boleh jadi dibungakan KTPS, sambilkan keluar pada pasar, itu kan kakak Anu ini, kita kena berat menatap pasar ini kalau tidak didukung oleh para pedagang. Kemudian ini pasar boleh jadi karena terlalu luas, dimanapun ada di sini, kadapa yuk, bisa besok pindah ke lain. Nah kemudian bagi pembeli juga harus ada ini, harus ada toleransinya. Jangan masuk sepeda motor, sambil bisa berdua motor, kalian menukar kepentingan rumah tangga. Tempatkanlah di parkir kayak ini, kan sepeda motor kan aman. Kalau musim kering, kalau jalan baik dan sudah kita piping, ini kan masih mendingan. Coba kalau dulu. Dalam kondisi, ya saya ada jalan yang licap, lalu saya sudah muter, macurat ke baju orang. Habis, dah setar orang basah, belicap. Nah itu harus menjadi perhatian, jadi tolong semua pihak, termasuk kita-kita, apapun yang terjadi, fakta di lapangan, dan kami tidak akan merikayasa jelek-jelek, baik-baik, karena kita hanya baik. Nah oleh itu, kami minta bantuan agar ini pasar sama-sama menjaga. Karena berat kita mengelola pasar ini. Nah kita sebagai pemerintah daerah, selalu siap menganggarkan fasilitas berkaitan dengan sarana dan prasarananya. Tapi tolong bantu kita. Kita ulahkan, oh karena ribut pulang ini, 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 permintaan, kadanya habis-habisnya. Kemudian memasang tindak-tindak seorang, macam-macam, semarawat. Sementara itu berkaitan dengan hari sampah nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tapin agar mengetahui tata cara pemilahan terhadap sampah. Pasalnya sampah yang biasanya dibuang saat ini bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat jika masyarakat bisa mengelolanya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.